Intro Nama saya Pak Goyong Kalau dipanggil hari-hari Pak Goyong ya Kalau nama Tionghoa saya Un Shin Yo Usia 72 Saya pemain teh yan Ya kalau saya nih supaya ini jangan punah Itu aja Kan ini teh yan tuh masih diperluin sama pemerintah Jangan sampe tuh punah aja Intro Ini kampung teh yan di Tangerang Disini tersimpan kisah bersejarah dari gambang kromong Orkes musik betawi yang kental dipengaruhi musik Tionghoa Kenangan tentang gambang kromong terus terekam secara turun temurun Kini memori itu dilanjutkan oleh On Shin Yang Atau biasa dipanggil Tegoyong Seniman gambang kromong terakhir dan satu-satunya di Tangerang Ya ini mungkin boleh diceritain juga nih Pak Ada tiga alat musik ini ya Ini apa bedanya satu sama len nih Pak Oh ini bedanya ada nada tinggi rendah sama bass Nah kalau ini tinggi ya Tinggi Nah sekarang ini yang kedua ini rendah Namanya ini teh yan Oke ini teh yan ya Ya ini kongah yan tadi Yang nada tinggi kongah yan Noda rendah teh yan Oke Dan terakhir ini ada yang bentuknya paling besar ya Iya besar ini namanya nada bass Iya Ini bass Ini namanya sukong Sukong Jadi suaranya paling rendah juga ya Paling besar dan juga rendah Jadi ini ada tiga macam dan ini memang digambang kromong ya Dipermainkannya itu digambang kromong Ya untuk digambang kromong Cuman lagunya lagu klasik Kali sekarang ini kongah yan aja Yang suaranya tinggi Kali ini pemainnya juga udah gak ada Gak ada yang bisa Pemainnya udah pada gak Kali sekarang makan Orang baru semua dia gak bisa Oke ini mungkin boleh ajarin saya juga Oh iya boleh Saya penasaran gitu ya Ini dia pilih Dia ditarik Dia ada doreminya kan Kalau pake doremi pake notbalok Kalau saya kan gak bisa Pake pilih aja ya Ya cuman saya pilih Oke ini berarti Satu aja Ini dia tangan ini adanya di bawah tahan ini Ini di bawah ya Ya udah segitu Posisinya ini Arif duduk Oke Dari samping berarti ya Ini Nah Dia dulu di posisinya Arif luruh Langsung ya Ya gitu ya pokoknya Ya mungkin saya masih belum bisa nih baru penampil belajar Ya malu Gak apa-apa ya Oke ini pe mungkin saya kembalikan juga Jadi memang susah-susah gampang ya Ya Kalau untuk anak muda sendiri yang mau belajar itu biasanya mereka bisa nya berapa lama tuh pe? Ya tinggal tergantung dia Ya biar rajin Ayu wah ya Cepet Seminggu Sebulan itu bisa? Bisa lancar? Bisa lancar Ya ya Masalah aja Kan pertama dia gak bisa Emang Kayak saya juga tadi ya Ya dia cariin Oke Saya waktu itu kan saya dari keturunan sama orang tua saya Karena juga orang tua saya tuh punya alat gambang kromong Dia tuh pemain gambang apa penyanyi istrinya namanya Ibu Masna Ya dia tenar Kalau main gak pulang-pulang dia pindah lagi-pindah lagi gitu Kalau main ya suka ikut Kalau gak ada orang saya yang ikut Terus dia pulang tuh habis pulang main Terus orang tua saya bikin gambang Tehian Kalau dia tuh terkenal penyanyi ya orang tua saya kan yang lelaki tuh dia tukang gambang tenar juga Kini goyong kian tergerus oleh zaman Teman-teman yang dulu mendampinginya manggung sudah tiada Saya alatnya gambang juga ada Trompet ada ya Tehian juga ada Kumplit masih Cuman pemainnya udah kagak ada Cuman saya aja Tapi semua saya penegang apa saya semua bisa Ya kalau saya nih Supaya ini jangan punah Itu aja Kan ini Tehian tuh masih diperluin sama pemerintah Jangan sampai tuh punah aja Karena saya juga masih najar juga Kalau yang mau saya ajarin Karena saya jangan sampai punah Itu saya seneng gitu Makanya anak saya saya ajar-ajarin Kalau misalnya saya ada-ada Karena ada anak itu aja Kalau saya main Kalau dalam negeri saya ya Bandung Dumai Aceh Ambon Sama Bangka Kalau Bangka saya setiap tahun Kalau luar saya Australia Itu juga yang manggil Pak Wali Kota Orang pada datang ke rumah Undang saya Pak Goyong ada job Berangkat Kemana aja berangkat Saya mainnya sekarang sama Anak-anak saya aja Karena anak buah udah pada meninggal Lalu kalau ini foto Pak sekapan Oh ini saya main film Sama orang RRC ini asli RRC dipadu sama saya Berarti pertama kali Sampai merasa terkenal gitu Banyak diliput media Banyak dapet pengharian itu Mulai tahun berapa tuh kira-kira Tahun 75 saya udah diliput Ini berarti Ini nenek Dari nenek ya Dari nenek Dari nenek pun sudah main Tehian juga Udah Sudah juga ya Lagi ada Dia saya udah main Turun-temurun sampai sekarang Ini foto Oh ini foto Pengharian Ini dari Ini DKI ini Ini bapak saya Ini kawan-kawannya Lalu ini ibu saya Ini istrinya Ini bapak saya Ini istrinya Ini dia Punya gambang keromong Namanya Ini dia penyanyi Klasik Bapak saya juga Tukang gambang Dia guru juga Untuk gambang keromong Namanya memang melegenda Tapi goyong tak bergelimang harta Iya Bahkan masih harus memulung Untuk hidup Hasil memulung Biasanya akan dijual Setiap 3 bulan sekali Atau bisa juga Diolah jadi Tehian Kalau saya kerjaannya Kalau saya Nganampil Nggak ada yang mandi Saya pemulung Tiap hari Saya mengutin Eko Saya dari dulu Udah lama Saya nggak gengsi Saya nggak malu Cuma saya Sifat saya Kalau saya nggak punya uang Saya mau ngasih Itu aja Saya patokan saya Tapi nggak ada Saya ngatain Kepaling dia ngatain Nah mama udah tenor Di TV Iya pada orangnya Tapi masih mau Begitu Begitu Iya masih jadi Kalau kayak Pak goyong Nggak mampu Kalau saya nggak mau Kalau saya kalau nggak punya Itu aja Saya patokannya Saya kalau nggak ada yang Manggil Saya Nyari Bahan tehian Bikin tehian Kalau ada job Saya berhenti Mulung Saya main Nasib goyong Semakin tertekan Pemerintah tidak terlalu melirik Bisa dibilang abai Itu saya Pengennya Saya kan dapat bulanan Ya Tapi saya udah Ajauin Tapi nggak turun-turun Bahwa apa Saya dibikin Gapura Mendingan Nggak bisa dibikinin Itu Gapura kan mahal Itu nggak dapat 10 juta Gaji saya Nggak dapat Seperah pun Tapi saya udah Tiga kali Diterima Tapi nggak turun-turun Berapa Berapa Kan nggak Tahu Saya Siapa Saya bingung Saya bakal Bar apa Saya Kalau ada job Di ala job Di pahali Dipanggil Tapi Saya Dari pemerintah Nggak ada Perhatian Saya Sampai Ajauin Sendiri Kesana Keketuanya Kesenian Kata dia Udah-udah Tapi mana Buktinya Saya Tiga kali Saya udah Ngajuin Pengen Dapet tuh Ruang gaji Bulanan Ya Tapi Nggak ada Berapa Saya Cuma Tenaga Ada Perlu Orang Luar Dateng Disamut Sama Saya Tapi Saya Berapa Hari-harinya Bulannya Nggak ada Tapi Saya Muda Tetep Saya Muda Ajuin Tapi Nggak Tunggu Jalan 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 Ke Surabaya Jangan Lupa Ya Tuhan Beri Jalan 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 Terima kasih.